Pemisah relawan Ganjar Mahfud Sepulau Jawa menggelar rapat koordinasi di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Para relawan menyatakan kesiapan memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dan melawan kecurangan pada Pilpres 2024. Ribuan relawan memadati acara koordinasi nasional relawan Ganjar Mahfud Sepulau Jawa di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Mengusung tema memastikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia. Rakornas dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Wakil Ketua P3 Amir Uskara, hingga Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Ketua Umum PDIP dan para pemimpin parpol Koalisi Ganjar Mahfud MD membakar semangat relawan dengan mengajak bersama-sama melawan kecurangan Pilpres 2024. Dan pokoknya kita jalan turun sampahnya, kita lihat kalau ada yang dicurangi, kalau tidak boleh namanya lapangannya, kalau itu, itu namanya pulpur older baru yang Ibu alami, Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud tidak ada beban masa lalu. Ganjar Mahfud memiliki pengalaman yang lengkap. Pak Ganjar, DPR RI, dua periode, Gubernur dua periode. Najis Latif sudah, eksekutif juga sudah. Dan Jawa Tengah, yang penduduknya nomor tiga paling besar di Indonesia. Kemudian Pak Mahfud lengkap, kita mengundikatif pernah sebagai Ketua MK. Menteri, udah bola balik sejak zaman Gus Dur, anggota DPR juga pernah. Sehingga secara pengalaman, mereka berdua itu tidak perlu kita ragukan. Ingat, Indonesia tidak boleh dibawa ke spekulasi. Rakornas relawan menjadi salah satu gerakan nyata Ganjar Mahfud untuk memadukan kesamaan pandangan yang dinamis dan terukur untuk memenangi kontestasi pemilu 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damarwi Caksono, INews melaporkan.